Intro Halo Good People, selamat siang Ada saya Kanindra Bimo dan juga Safira Kembali lagi di Entertainment News Seperti biasa, siang ini kami akan memberikan berbagai informasi menarik Seperti dunia showbiz dan sudah pasti disini No Gossip Oke, keren ya No Gossip Iya dong, gak pernah gosip ya Oke, langsung masuk ke informasi yang pertama ya Fira Oke, ini Mungkin Anda masih ingat ya Di pikiran kita semua Bahwa ada kejadian antara Farhat Abbas dan juga Ahmad Dhani Sejak tahun 2013 yang lalu Yang akhirnya nih berujung di pengadilan Ya, sedang lama tidak terdengar Kali ini keduanya justru angkat bicara mengenai kasus tersebut Intro Sejak dilaporkan oleh Ahmad Dhani pada tanggal 3 Desember 2013 Lalu ke Polda Metro Jaya Kasus pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Farhat Abbas terhadap ayah tiga putra ini Masih terus bergulir hingga saat ini Sebagai pengingat, kasus ini bermula ketika Farhat Abbas lewat akun Twitternya berkicau Menyindir Ahmad Dhani perihal kasus kecelakaan lalu lintas yang menimpa putra bungsunya Abdul Qodir Zailani Meski untuk kasus ini Farhat Abbas telah ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Maret 2014 lalu Tapi hingga kini Farhat masih belum menjalani hukuman penjara Meskipun proses hukum telah berjalan selama hampir 2 tahun lamanya Hal ini tentunya membuat Dhani merasakan ada suatu kejanggalan Karena menurutnya semua barang bukti yang ada sudah secara jelas menunjukkan jika Farhat merupakan tersangka tunggal Sekarang bukti kami dalam kasus ITE pasal 27 Jadi itu di dalam BAP sodara FA sudah mengakui bahwa itu adalah Twitter dia dan memang dia yang nge-tweet itu Di dalam BAP sudah ada pengakuan dari sodara FA Jadi sekarang teman-teman wartawan kira-kira pantas gak kalau polisi menjadikan FA sebagai tersangka gitu kan Jadi tidak ada alasan juga bagi polisi untuk tidak menjadikan FA satu-satunya tersangka Siapa lagi dong ya kan orang udah ngaku gitu kan Nah kalau pra-peradilan menganulir rencananya menganulir Farhat menjadi tersangka Nah ini patut dipertanyakan ini pra-peradilan macam apa gitu loh Namun keyakinan Ahmad Dhani ini rupanya tidak membuat nyali Farhat ciut Karena ketika ditemui di waktu dan lokasi yang berbeda Farhat rupanya memiliki alibi tersendiri Yang membuatnya merasa tidak bersalah Saya melihat ini sudah tidak imbang dan sudah tidak adil lagi Seribu kali saya minta maaf Sepuluh ribu kali mungkin mereka menghina dan menghujat Saya pikir saya harus meluruskan kepada masyarakat persoalan apa Setelah 2008 saya pengecara dari Maya Estianti Pengecara Ibu Elsa Sarif Saya punya kuasa yang jelas sebagai advokat Saya punya kewajiban baik untuk mengkritik maupun menegur Karena ada keterkaitan dengan anak Tidak ada satu kata pun yang saya ucapkan tidak benar Dan menghina Tidak ada menghina Kalau dikatakan ayah bodoh, bapak bodoh Itu hanya emosional sesaat saja Dan itu pun juga udahlah bahasa yang disampaikan oleh Maya Bahwa Dhani tidak becus mengurus anak Ketika anaknya disuruh bertinju dengan saya Maya marah kepada Dhani, kepada anaknya Dan tidak akan mendoakannya kalau tidak minta maaf kepada saya Berarti apa yang saya lakukan? Sudah sesuai dengan profesi saya sebagai advokat Nah tapi kalau misalnya ini diadukan kepada polisi Kemudian menindaklanjuti Kemudian datang ahli bahasa satu perkata Mengartikan kata-kata itu menjemarkan nama baik Ya otomatis mereka bisa menjerat, menggiring saya Tapi mereka lupa bahwa saya punya undang-undang advokat Meski begitu Ahmad Dhani tidak ingin Farhad lepas begitu saja dari jeratan hukum Karena menurutnya apa yang dilakukan Farhad merupakan salah satu pelanggaran undang-undang ITE yang terbilang berat Dan patut mendapatkan efek jerat Ahmad Dhani kan tidak merasakan efeknya Nah ini patut dicurigai nih Ya kan? Apa Ahmad Dhani sengsara dengan Tuit Farhad gitu kan Ya memang kelihatannya emang tidak sengsara saya ya Tapi kan itu bukan inti pokok permasalahan gitu kan Tapi kan sudah terjadi yang namanya perbuatan melawan hukum Tidak ada hubungannya dengan saya merasa tersudut atau tidak Tapi yang jelas kan buktinya itu kan menyulut anak-anak saya juga waktu itu ngajakin tinju itu kan Saya bilang, saya itu mau damai Yang penting harus ada ketentuan hukum bahwa ini memang bersalah gitu loh Jangan sampai nanti dia minta ampun sama Anton Medan Habis itu gitu lagi dia Minta ampun sama siapa aja dia udah tuh Nah nanti saya maafkan lagi nanti dia berbuat seperti itu lagi sama orang lain Nah saya gak kepengen orang lain merasakan atau ini tindak kejahatan ini gitu loh Kejahatan ITE ini gitu loh Kita doakan saja semoga permasalahan antara Ahmad Dhani dan Farhad ini dapat segera terselesaikan Dengan keputusan yang terbaik ya good people Ya good people terkait dengan perkembangan kasus ini sendiri nanti siang jam 11 akan diadakan Sidang peradilan Sidang peradilan Untuk Farhad Abbas Agak panjang ya Yes Masih dari tahun 2013 2013 2013 Sekarang 2015 Pasti mereka berdua juga pengen kepastian nih Entah kepastian hukum Kepastian hubungan antara mereka juga Iya gak sih Masa panas-panasan terus Mudah-mudahan dengan majelis hukum nanti Majelis hakim yang akan bertindak menengahi mereka berdua Clear sejelas-jelasnya masalah ini Selamat menikmati